Hai, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading seperti biasa, temanya nanti ya setelah kita lihat jalan ceritanya atau kartu-kartu yang bercat Tuhan. Tapi sebelum reading, seperti biasa, di channel aku pasti kita ritual candle dulu untuk mengirim energy healing atau energy booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif atau hal-hal baik lainnya yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3 yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke selesai. Kalau dirasa ngantuk, jangan dilawan, dibiarin aja, nggak apa-apa, tidur aja. Nontonnya mau disambung besok boleh, nggak juga nggak apa-apa. Berarti manfaat kalian ada di ritual candle-nya, bukan di reading-annya. Jadi semua yang kita lakukan apapun itu ada sisi positifnya ya. Oke aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, atau tips-nya, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you, Sukabon. Cek energi dulu antara kamu dengan dia ya, sambil aku disclaimer. Jadi reading-an aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan. Ya, harus pijak. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang pengen ritual sendiri di rumah, kalian bisa pesen candle-nya, ada link-nya juga di bawah kolom deskripsi. Bukan di bawah nomor aku, di dalam deskripsi juga. Udah, gitu aja pesannya. Konektor antara kamu dengan dia, di sini ada Guardian of Cupway. Ada yang kangen sama kalian. Ada yang mau merapat ini. Aku lihat di sini ada seseorang yang sudah, entah, sudah berapa lama terjadi sesuatu. Ini sepertinya di antara kalian. Aku lihat kayak udah agak pusing nih kepalanya. Jadi kayak entah dia butuh oksigen, kayak ikan ini kalau butuh oksigen kan naik tuh. Cari oksigen dari tanaman, dari lotus ini. Artinya ada yang ingin bertumbuh, berkembang kembali. Plus, ada yang ingin bertransformasi juga nih. Ini energi dia yang ketarik. Padahal ini konektornya ya, jika aku kaitkan sama kamu dan dia. Di sini konektornya adalah, apa ya, kayak mungkin beberapa di antara kalian pernah mengalami situasi cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, bukan bertepuk sebelah tangan di awal ya. Mungkin di awalnya sudah terjadi hubungan, tapi renggangnya atau terjadi sesuatunya itu jadi kayak ngerasa bertepuk sebelah tangan. Itu, ya. Jadi kalau ada yang nanya, Mami kenapa readingannya selalu ada energi kamu dan dia? Jadi aku nggak buka tema yang energi kamu dan dia. Kenapa? Di setiap readingan aku pasti udah masuk energi kamu dan dia, ya. Jadi kita bahasnya pasti tentang kamu dan dia. Masalah dianya siapa? Rata-rata 90% di channel aku pasti kalau yang sedang jedah, berjarak, atau lagi ngambang hubungannya. Ngambang, aduh. Oke, energi dia di sini ada will of fortune. Tuh kan. Will of fortune-nya di sini tuh sebenarnya ya, ada satu pergerakan cepat yang ingin dia lakukan. Ada pusaran. Artinya lagi mumet. Lagi mengajar keberuntungan. Masalah keberuntungan dia ke arah mana itu tergantung dia. Ada beberapa mungkin keberuntungan yang dia anggap adalah dari segi finansial. Ada juga yang menganggap keberuntungannya adalah masalah love life, percintaan. Jadi tergantung dari versinya mereka. Ada yang sudah sukses, sudah mapan, tapi mungkin masalah cinta masih belum sukses nih. Nah, itulah keberuntungan yang ingin dia kejar. Gitu. Oke, kemudian di sini ada two of one ya. Aku lihat dihadapkan dengan situasi pilihan. Ada dualitas bertentangan antara pikiran hati. Pikiran dengan perasaan. Nah, gitu. Kadang-kadang di satu sisi ada energi kayak ingin melakukan sesuatu action nih. Tapi di satu sisi kayak ngelawan. Nggak deh, jangan. Mungkin kalian berjaring sama seseorang yang agak-agak jaim atau agak-agak ego sih kalau menurut aku. Ada five of an ankle di sini, lagi ada sedikit energi kurang stabil nih. Lagi kayak mengejar value yang sulit banget. Seperti kayak berat banget untuk daki gunung gitu. Ada yang ingin dia capai di sini, tapi kayak jalannya itu nggak mudah. Nah, ini aku rasa mempengaruhi pada akhirnya dengan tindakan yang ingin dia lakukan. It's mean kita bahas dia tentang kehidupan atau finansialnya dulu ya. Jadi, misalnya nih, keuangan dia lagi nggak backpack aja. Kan dia lagi mau ngejar keberuntungan. Mungkin pilihan di dalam diri dia ini antara ingin melepas pekerjaan itu, misalnya dia sudah terlanjur kontrak, otomatis kena penalty. Misalnya. Atau dia kalau pun udah kerja sekarang, lagi mikir. Misalnya di tempat baru, apakah seenak sekarang atau senyaman sekarang. Jadi kayak ada pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan hal tersebut. Jika ini tentang perasaan, pingin datang menuju kepada seseorang, tapi kayak berat langkahnya ingin dia lakukan, tadi ada dualitas juga dalam pikiran dia. Entah ini tentang masa lalunya, tentang masalah yang nggak selesai, tuntas, nggak tuntas, atau menggantung tadi. Itu. Makanya nggak heran di sini tadi ada sesuatu yang ingin dia kejar, tapi yang aku lihat ada dua macam ini. Ada dua versi yang ingin dikejar, ya. Oke, energi kalian di sini ada The Empress Asik. Nyaman, santai, tenang, damai, walaupun lagi ngintip, walaupun lagi stalking, walaupun lagi menunggu kabar berita, kabar burung, atau masih celingak-celinguk nih, liatin siapa. Tapi situasi kalian fine-fine aja, ada situasi kedamaian, kenyamanan, bahkan beberapa di antara kalian, ada yang mungkin kesuksesannya mulai meningkat nih, di tahun ini, mungkin bahkan di awal tahun ini, ya. Jadi kayak penantian pun, ya sudah, nggak apa-apa. Hidupku masih aman, gitu. Kemudian sini ada Leader of Financial. Ada planning, ada rencana ya yang kalian, sorry, elder ya. Ada rencana atau planning yang ingin kalian lakukan. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang ingin melakukan suatu pengembangan. Nggak tahu nih, mengembangkan bisnis kah, mengembangkan usaha kah. Tapi kalau jika ini tentang perasaan, mungkin aku lihat kayak ada energi ingin move on. Ya, kenapa? Kalian udah nggak mau lagi berhubungan dengan sesuatu yang seperti gunung es. Atau memberatkan kalian. Kalian memilih untuk, udah dah, kalau memang udah nggak jelas, udah memang udah berat, ngapain harus dipaksain, ngapain harus ditunggu. Berarti ada kesadaran dalam diri kalian bahwa, oh ini semesta udah kasih tanda loh ke aku. Ya, kamu sanggup nggak daki gunung itu berat, banyak rintangan, banyak hambatan. Jadi kayak lebih kepada sesuatu yang nggak bisa dipaksakan, yaudah nggak bisa dipaksakan. Nah, ini ada energi kepada Legowo. Ada The Star, banyak doa dan pengharapan yang terkabulkan ya di kalian. Ih, energi kalian bagus banget, aku suka. Beberapa di antara kalian masih ada yang lagi menaikkan, melangitkan doa dan pengharapan. Beberapa sudah mendapatkan. The Star ini kartu keberuntungan ya. Ini juga penekal tadi kan, artinya ada sesuatu yang mungkin, beberapa di antara kalian kalau untuk masalah love life juga ada yang kurang beruntung. Atau belum, aku nggak bilang kurang ya, belum, belum waktunya. Tapi masalah finansial, masalah kehidupan buat kalian easy-easy aja. Gampang-gampang aja jalurnya kalau aku lihat. Gitu, ai. Kita lihat situasi kalian ya. Kadang gitu, ketika seseorang lagi berdoa, meminta jodoh, kadang-kadang semesta ngasihnya bukan jodoh langsung. Dia kasihnya keuangan kamu meningkat, melimpah, tumpah ruah ya. Nanti di situ ketika kalian sudah naik level dengan rejeki yang diberikan berlimpah tadi, mungkin di situlah jodoh kamu akan kamu temukan dengan level yang sudah mulai meningkat. Ada yang meminta uang aja terus atau minta kaya, minta cuan, malah diberikan jodoh. Mungkin cuannya dia dari jodohnya itu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ada doa-doa yang belum terkabulkan, jangan putus asa. Ditunggu, ai-ai. Semua ada waktunya. Udah jatuh terus tapi tolong kok. Oke, kita buka saja. Uh, tiga. Heboh banget aku hari ini ya. Obscurity. Kemudian ada komitmen. Ekstasy. Wow. Candu banget dia ya buat kalian. Apa nih yang bikin candu? Hahaha. Kemudian di sini ada lasting. Kemudian ada trap. Aduh, wah. Ada gambar yang tidak ramah lingkungan. Kita tutup. Bottom of the deck-nya di sini ada one day. One day, someday, somewhere, another time. Ini tentang keyakinan. Entah dari kedua belah pihak atau salah satu pihak. Bahwa ada kepercayaan diri. Atau ada sesuatu yang diyakini dari doa yang sudah dilangitkan tadi. Bahwa suatu hari nanti memang ini akan terjadi pertemuan mungkin. Atau terjadi rekonsiliasi mungkin. Atau apapun yang berkaitan dengan perasaan menyatu kembali. Kalau punya keyakinan seperti itu bagus. Tapi jangan, apa ya, menyerah. Atau jangan belum apa-apa. Udah kayak, duh, lama banget sih doa. Aku nggak dijawab. Kenapa ini? Dari tadi bahas doa. Kalian lagi banyak berdoa semuanya ya. Oke, kita lanjut. Obscurity. Hubungannya secret ya. Hubungan yang dirahasiakan. Kemudian di sini ada misteris. Ada counseling. Misteris ini adalah hubungan yang belum bisa ditebak juga. Atau memang kalian berdealing sama seseorang yang penuh dengan kejutan. Orangnya misteri banget. Jadi kejutannya bukan kejutan-kejutan manis loh di sini. Mungkin kejutan-kejutan justru yang menguak suatu rahasia yang ada pada diri dia. Counseling di sini mungkin beberapa di antara kalian banyak melakukan. Misalnya terjadi konflik, misalnya udah bubaran. Tapi akhirnya coba counseling lagi, coba berbaikan lagi. Atau minta nasihat dari seseorang. Atau yang terparahnya counseling ini lebih kepada mungkin hubungan ini sudah berakhir. Tapi ada mental health yang harus dijaga sehingga butuh seseorang. Entah ini mentor atau siapa yang bisa menasihati kamu. Atau psikiater mungkin ya. Supaya mungkin bisa meredakan emosi atau kegalauan kalian. Itu. Atau kalian berdealing sama seseorang yang bisa meng-counseling seseorang. Komitmen di sini ya. Ada rencana pernikahan, marriage, promise, fidelity. Kalau bukan kalian yang sudah berkeluarga, berkomitmen bisa jadi salah satunya atau kedua-duanya. Kalau yang single-single mungkin pernah berjanji akan menikah. Bahkan yang third party pun mungkin pernah berjanji akan menikah juga di sini. Ada komitmen yang mungkin sampai sekarang masih agak menggantung. Belum ada kejelasan. Ecstasy, chasing trail, existence, good time. Hubungan kalian itu candu banget. Penuh dengan warna. Ibarat ecstasy. Dilandaskan yang namanya ketertarikan fisik atau seksual energi. Ketagihan. Loosing, forbidden. Hubungan yang disembunyikan ya. Non-commitment. Hubungan yang tidak berkomitmen. Ada seksual energi juga. Jadi memang hubungan ini ketertarikannya lebih kuat ke arah fisik. Ya, seperti itu. Terlalu terburu-buru sih kalau menurut aku. Trap ya. Terjebak. Stuck. Hubungannya nggak bergerak. Lambat sekali pergerakannya. Tight down. Captive ya. Ini ada seseorang yang memiliki apa ya, jiwa skeptif yang skeptif? Gimana sih nyebutnya? Terlalu tinggi. Atau phobia. Bisa jadi juga. Ya, mungkin takut dari trauma masa lalu. Takut gagal. Takut ini, takut itu. Takut diduakan. Akhirnya menciptakan keributan dari ketakutan-ketakutan yang bisa jadi beralasan ataupun tidak beralasan. Itu dia. Kita lihat dari tarotnya. dari tadi dua kali jatuhnya dua-dua terus tiga kali terjadi. Ada apa dengan angka dua? Angel number buat kalian. Angka dua. It's mean artinya akan ada stabilitas. Stability yang terjadi atau yang kalian dapatkan. Aminkan. Ya. Ada balancing lagi dalam diri kalian atau dalam hubungan kalian. Oke. Di sini ada devil. Capricorn. Kemudian ada seven of cup. Cancer Scorpio Pieces. Kemudian ada king of cup. Cancer Scorpio Pieces. Kemudian ada four of one. Aries Leo Sagittarius. Dan ada queen of sword. Gemini Libra Aquarius. Kalian berdiling sama seseorang yang memiliki adiksi terlalu over. Entah dia overreacting. Ya. Jadi kalau ada masalah dikit rasanya kayak kena sambar petir. Ada yang obsesi. Ada yang adiksi masalah finansial. Ada yang adiksi masalah kecanduan juga. Ya. Atau ada hal-hal yang berkaitan dia terlalu benar-benar overprotective yang ujung-ujungnya. Sebenarnya jatuhnya kepada sesuatu yang lebih ke arah dominan atau mengontrol hubungan kalian. Ya. Ada yang playboy juga di sini. Kok playboy sih? Player ya. Soalnya gak semuanya wanita. Eh gak semuanya pria. Ada juga wanitanya. Seperti itu. Ya. Ada player. Di sini ada yang bermulut manis. Di sini banyak gambar permen. Habis itu kalian juga berdiling seseorang yang mengenakan topeng. Artinya banyak kepalsuan. Banyak sesuatu yang dia tutupi. Ya. Ini aku lihat jiwanya agak kurang baik. Kenapa? Tadi mungkin dari awal memang ada rencana. Sudah niat. Ingin mempermainkan. Atau ingin memanfaatkan. Atau hanya have fun belaka. Seperti itu. Cuman yang aku lihat. Ketika kalian. Tadi nih awalnya. Dia cuman mau main-main ya. Dia cuman mau iseng-iseng. Dia cuman kayak. Coba-coba. Tapi sebenarnya. Di dalam hati dia mulai. Ada ketertarikan. Mulai. Ada rasa sayang yang muncul dalam diri dia. Berjalannya hubungan kalian itu. Ya. Cuman gak tau. Apakah. Karena dia memang dihadapkan dengan situasi banyak pilihan. Atau banyak keinginan. Mungkin ini yang menjadikan hubungan kalian stuck tadi. It's mean artinya. Jika ini tentang pilihan. Dia masih challenge. Dia masih. Membuat satu kompetisi dalam dirinya. Tentang pilihan. Siapa yang akan membuat dia nyaman. Siapa yang akan membuat dia cocok. Even sampai ke hal. Sexual chemistry pun. Dia akan coba. Kalau memang dirasa dia cocok. Dalam bercocok tanam itu. Ya mungkin dia akan menjadikan hubungan ini panjang. Tapi dasar dianya aja disini. Yang aku lihat. Karena beberapa memang masih senang uji coba. Atau uji ombak. Atau masih kayak lebih kepada mau bersenang-senang aja. Sehingga dia gak bisa menetapkan hati dia. Seperti itu. Karena kayak dia mencari kepuasan-kepuasan lagi. Dari kamu dia sudah mendapatkan kepuasan. Misalnya. Entah ini kepuasan batin. Entah ini kepuasan finansial. Atau kenyamanan-kenyamanan lainnya. Begitu dia ketemu. Dengan seseorang. Atau sesuatu. Seperti mainan baru. Yang menurut dia. Ini eforianya bagus nih. Ini sepertinya lebih. Membuat aku terpacu lagi nih. Andrenalinnya. Daripada sama kamu. Dia akan coba lagi. Seperti itu. Bahkan disini aku lihat. Ada kecemburuan yang kamu rasakan. Terhadap seseorang. Yang bersama dia terakhir. Tapi. Kamu gak sadar. Kalau dia udah gak bersama orang itu lagi. Dia sudah berloncat lagi. Ke orang baru. Seperti itu. Ini beberapa LDR juga. Kalau aku lihat. Ada perbedaan usia. Antara kamu. Sama dia juga. Banyak perbedaan ya. Kayaknya ada perbedaan suku. Ras. Macem-macem nih. Perbedaan-perbedaannya. Terus ada beberapa juga. Yang masih punya banyak keinginan. Artinya dia masih pengen. Jadi seseorang yang shiny. Dia pengen seseorang yang menonjol. Menjadi center of point. Gak peduli. Dia memanfaatkan siapapun. Bukan kamu aja. Temen-temennya. Atau siapapun juga. Dia manfaatin. Yang penting dia yang kesohar sendiri. Itu. Ini tentang keinginan-keinginan. Mungkin beberapa di antara kalian. Ya berjeling sama seseorang. Yang masih pengen punya ini. Pengen punya itu. Sehingga dia gak peduli. Dengan cara instan. Atau dengan cara apapun. Dia harus bisa dapetin itu. Apalagi kalau dia melihat kamu. Adap di potensi itu. Itu ya. Kemudian disini ada king of cup. Tuh dia. Sayang memang. Disini memberikan perhatian. Memberikan kasih sayang. Tapi ada feedbacknya. Apa sih yang bisa kamu berikan. Kepada dia. Kan ini duduknya gak sama rata nih. Dia yang membesar sendiri. Membagong sendiri. Artinya. Kamu yang dikuras habis-habisan. Kamu yang di. Dikuras ini gak melulu tentang uang ya. Jangan salah paham. Mungkin kamu yang dibikin capek. Atau kamu yang dimanfaatin terus. Seperti itu. Ya. Supaya. Balance. Apa yang dia berikan. Kasih sayangnya kepada kamu. Seperti itu. Kan kamu yang capek. Kamu yang lelah. Dianya tampil di depan. Kamunya di belakang layar. It's mean artinya. Hubungan ini mungkin memang banyak yang disembunyikan. Apalagi kalau ada yang di lingkungan pekerjaan yang sama. Seperti dia gak menghargai kamu. Walaupun dia melihat kamu ada. Tapi dia kayak yang bisa aja ketawa-ketawa sama lawan jenis lainnya. Cekakak cekikik. Itu ya. Aku lihat kalian berdiling sama seseorang yang rasa syukurnya. Kalau aku bisa bilang jauh minus banget. Kenapa begitu. Dia udah punya sesuatu pun dia masih pingin dapat lagi. Dapat lagi. More and more and more. Ya. Gak tahu. Ya. Apa yang dia kejar itu. Bahkan dia sendiri kayak. Ngerasa haus terus dengan sesuatu yang dia kejar. Bahkan ada beberapa yang haus kasih sayang juga. Karena ada background masa lalu. Mungkin. Terkait dengan background keluarga. Seperti itu. Ya. Jadi kekanak-kanakan banget. Childish banget. Kalau ada keinginan yang tidak keturutan. Dia bisa ngambek. Walaupun dia gak mengungkapkan. Atau dia gak mengutarakan dengan kata-kata. Tapi dia berharap dengan sikap atau tindakan dia. Kamu bisa paham. Bahwa aku ini lagi marah loh. Aku ini lagi ngambek loh. Gitu. Ya. Kemudian ada four of one. Hubungannya stabil. Ini hubungan keluarga. Atau yang sudah punya keluarga juga. Tapi juga disini walaupun stabil. Ada hambatan. Ya. Ada rintangan. Ada sesuatu yang mengganjel di depan kalian. Hubungan ini. Kalian stabil. Kalian balance ketika bersama dia. Atau ketika. Ketika hubungan ini baik-baik saja. Kamu merasakan balance-nya luar biasa. Baik banget. Perhatian banget. Kamu nanya ini. Tanya itu. Langsung respon. Ya. Tapi begitu ada sesuatu yang menurut dia. Dia merasa bahwa tidak nyaman. Atau hubungan ini sudah membosankan. Atau stuck. Dia dengan gampang atau dengan mudah membuat satu batasan. Dalam hubungan kalian. Bahkan beberapa di antara mereka. Sengaja. Cari-cari. Atau cari-cari ulah. Atau cari gara-gara. Supaya. Kamu yang emosinya melejit. Naik. Akhirnya nanti. Tuh. Kamu ribut terus. Aku udah gak tahan sama kamu. Padahal sebenarnya itu adalah. Kamuflase. Atau itu adalah skenario yang dia buat. Supaya kamu. Tegang dulu otak kamu. Urat kamu. Nanti kamu ngamuk-ngamuk. Yaudah. Kita selesai ya. Sampai disini. Aku gak bisa dengan emosi kamu. Gitu. Pintar ya dia. Manipulatif. Gitu ai. Orangnya overthinking banget. Ya. Bukan sekedar overthinking. Netting juga nih. Negative thinking. Kalau kamu yang sedikit saja berulah. Dia bisa yang mencak-mencak banget. Kamu pegang HP dipikirnya. Ada siapa. Ada siapa. Tapi kalau dia. Masa bodoh. Itu egonya dia. Oke. Kita lihat ya. Supaya kita tahu temanya apa nih. Slide lagi. Satu slide lagi. Oke. Disini ada. Seven of swords. Siapa nih. Nelpon-nelpon. Gak dibilang. Jangan pernah nelpon. Kalau aku lagi reading. Video call lagi. Aduh. Oke. Oke kita lanjut. Abaikan yang begituan. Tadi apa? Seven of swords. Gemini Libra Aquarius. Lagi ngatur strategi dia ai. Saat ini. Tapi dia pintar kayaknya banyak yang dia tinggalkan ya di dalam diri kamu atau di dalam rumah kamu atau di dalam kehidupan kamu. Supaya suatu saat kalau dia datang lagi dia punya alasan. Misalnya kalau kalian pernah satu rumah. Eh barangku ada yang ketinggalan nih. Atau sesuatu lah. Atau cuma sekedar informasi. Supaya itu suatu cara dia bisa membuka komunikasi dengan bertanya atau mengambil sesuatu itu. Tapi maksudnya adalah itu cara dia supaya terkoneksi kembali. Nah siapa yang di posisi itu? Ada 12 cup. Cancer Scorpio Pisces. Oke kemudian ada 5 of swords. Uh. Gemini Libra Aquarius. The word. Manipulatif juga. Strategi juga nih. Tapi disini kalau yang aku lihat sih ada situasi merasa kehilangan nih. Ya. Oke kemudian disini ada 6 of cups. Rindu, kangen, berat. Cancer Scorpio Pisces. Oke bottom of the deck energy kalian disini ada. The Temperance. Kenapa ini? Ya. Biasanya Temperance itu adalah kartu tentang kestabilan. Kalian lagi mengejar kestabilan kalian lagi. Mungkin banyak yang disini kehilangan sesuatu ya. Ya. Seperti habis-habisan kalian di dalam energi kalian sama dia. Entah habis-habisan masalah finansial atau air mata juga bisa nih. Banyak yang kalian buang atau terbuang ketika kalian menjalin hubungan sama dia. Dan disini ada upaya dalam diri kalian untuk mengejar kestabilan itu lagi. Balancing itu lagi. Kayak kalian udah gak mau buang-buang waktu lagi deh. Bagus sih energinya. Cuman beberapa mungkin yang masih baru ya. Masih agak-agak bergejolak. Gak apa-apa sih itu masih fase ya. Nanti ada fase dimana kamu berproses melepaskan energi-energi itu. Sekarang mungkin masih euforia, masih suka sedih, galau, masih inget dia. Ya gak apa-apa nikmatin aja. Aku lihat disini, seseorang ini sekarang lagi kayak merasakan satu titik balik yang gak nyaman dalam diri dia. Artinya mungkin ada hal-hal yang sudah dia rasakan, dia sudah jalanin ketika tanpa kamu. Seperti kayak pikirannya kembali lagi tertuju ke kamu. Beberapa mungkin memang ada energi twin flame disini. Ada ikatan batin atau ikatan spiritual yang masih kuat antara kamu sama dia. Ada two of cups, ada keinginan untuk bertemu lagi, ada keinginan untuk renewal lagi. Bahkan dia lagi memikirkan satu cara disini, gimana caranya bisa terkoneksi lagi, gimana caranya supaya masuk lagi ke circle kamu. Supaya terkoneksi kembali. Karena apa? Poinnya adalah disini kerinduan, six of cups. Ada ketidaknyamanan, ada kehampaan, ada kesedihan. Ada kekosongan yang dia rasakan ketika dia jauh dari kamu. Itu. Nah, kayaknya nih orang mulai merasakan hampa dan kesepian jauh dari kamu. Alay gak sih judulnya? Temanya ya. Seperti itu. Ini sih kalau yang aku lihat kuat banget nih orang lagi rindu banget sama kamu. Dua kartu ini sih udah fix banget nih. Ini tinggal prosesnya aja ya. Jadi kayak lebih kepada kayak entah nanti kita lihat ya alasannya apa. Cuman so far sejauh ini kayak saat ini tuh dia lagi kayak nelangsa atau ngambang energinya. Nah, tadi juga terlihat disini ngambang. Makanya disini ada energi ingin merapat, ingin mendekat lagi. Yang terlihat tuh kayak kok jauh dari kamu, kok ketika gak bersama kamu, kok seperti ada yang beda. Ada yang hilang. Ada yang kayak kosong lah di dalam diri dia. Biasanya mungkin ada yang cerewetin, biasanya mungkin ada yang ngingatin, ada yang merhatiin, ada yang cabutin jerawatnya, pencet-pencet. Atau hal-hal lain, potong kuku mungkin ya, yang sepele ya, ada yang masakin atau ada yang bikin sesuatu. Tapi kali ini kok kayaknya gak ngerasain hal-hal seperti itu gitu. Jadi mulai merasakan hambar dalam kehidupan dia. Makanya terkoneksi lagi pikirannya ke kamu. Dia sudah mencari loh disini. Ya, sumber dari kehambaran dia, sumber dari kehampaan dia tuh apa. Ya, disini dia sudah mencari. Penyebabnya apa. Dia lihat ke arah temannya, oh enggak, kayaknya enggak disini deh kekosongan dan kehampaan ini. Ke situasi yang lain sepertinya juga enggak. Sampai kepada satu titik dia mengingat kepada diri kamu, dia baru tahu, oh kehampaanku, kekosonganku ini. Ini ternyata berasal dari kamu atau kalian yang lagi nonton disini. Itu. Kita lihat apa sih yang membuat dia hampa. Kesepian. Naik of One. Aries Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Pinnacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Two of Cup. Keluar lagi Two of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Six of Cup. Keluar lagi Six of Cup. Double konfirmasi. Kemudian ada Nine of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Devil keluar. Gue masukin disini ya. Kita lihat ya. Alasan dia atau kenapa dia merasakan yang namanya kehampaan. Sepertinya beberapa di antara mereka udah bosan atau jenuh sama kehidupan yang gitu-gitu aja. Ada beberapa yang dikucilkan nih kalau aku lihat dari pertemanan mungkin. Atau dia kayak udah bosan aja di lingkungan atau situasi dia sekarang. Katakanlah dia punya banyak teman. Tapi kayaknya temenku kok gak ada yang bisa membuat aku lebih bergairah ya. Atau temen-temen aku ini cuma kayak seneng-seneng aja. Mungkin senengnya ketika bersama temen-temen lagi wah happy. Tapi ketika balik lagi dia gak merasakan sesuatu yang menyenangkan lagi gitu. Begitu sampai rumah atau begitu udah sendiri lagi. Dia merasakan kayak udah gak tenang gitu. Makanya disini mulai ngerasakan yang namanya kehampaan. Ditambah lagi beberapa di antara mereka memang ada masalah keuangan. Ada masalah finansial. Apalagi nih kalau kalian yang suka memberikan support sistem ke dia. Kenapa? Ini seperti kayak ada sesuatu yang berada di ujung tanduk. Dia lagi mengejar kestabilan keuangan. Jadi ini agak kurang baik sih menurut aku ya. Kenapa mulai merasa hampa kosong. Kayak biasanya mungkin sama kalian jalan-jalan. Makan sana, makan sini. Atau apapun yang kalian lakukan lah. Mungkin shopping-shopping mungkin. Atau kegiatan-kegiatan lain yang membuat dia merasa senang. Nah sekarang ini ketika dia tak bersama kalian. Dia gak melakukan hal-hal yang membuat dirinya bahagia atau dirinya happy gitu. Nah disinilah dia mulai ngerasa kayak kok jadi hampa gini. Kok jadi kosong gini perasaanku. Itu ya. Kemudian apa sih yang membuat dia merasa hampa lagi? Disini ada two of cup. Dia masih memiliki kemelekatan yang kuat terhadap diri kalian. So mungkin kalian akan berpikir gini. Ala dia kan udah sama yang lain nih. Dia kan udah begini nih. Dia kan udah begitu. Itu yang kita lihat dari secara fisik atau secara tindakan. Tapi kita gak pernah tahu hati terdalam seseorang itu seperti apa. Ini double konfirmasi soalnya. Bahwa dia sebenarnya juga jauh dilubuk hati. Dia dia gak mudah atau gak segampang itu untuk melupakan kamu. Atau melepaskan energi kamu. Apalagi kalau kalian-kalian yudahlah yang selalu membuat dia nyaman. Buat dia temehe-mehe. Atau membuat dia terunyuk-unyuk seperti apapun itu ya. Jadi kayak belum ada yang bisa gantikan itu di dalam diri dia. Tambah lagi six of cup nih ya. Rindu sama kalian. Kangen ingin ketemu. Kayak dia ngerasa mungkin saat ini memang kalian terpisah. Satu ngadep sana satu ngadep sini. Tapi kayak ada keyakinan di dalam dia hati kalian itu satu ya. Jadi kayak dia ngerasa bahwa. Oh ternyata perasaan aku memang kuat nih sama kamu. Ini kayaknya nyambung ke yang kemarin nih. Kemarin juga gitu ya temanya apa sih. Ketika jauh dari kamu ya. Nah ini juga masih terlihat disini energinya ya. Terus disini kenapa dia mulai merasakan hampa dan kesepian. Ada nine of sorts, overthinking. Gak merasakan yang namanya kehangatan. Ya mungkin sama kalian kartunya desan. Tapi disini desannya merem. Nine of sortsnya pake desan disini. Gak mendapatkan kehangatan lagi. Atau ada hal-hal yang. Apa ya gak seseru sebelumnya. Ini bahkan beberapa diantara mereka ada yang baru putus cinta nih. Ada yang broken heart, overthinking banget. Ya. Seperti itu. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Makanya disini kayak sesuatu itu akhirnya dia mulai berpikir. Dia mau ngejar apapun sampai dimanapun. Ujung-ujungnya gitu-gitu juga sih. Iya gak? Coba kita dalam hidup kita ya. Coba kalau kalian flashback lagi. Kita mengejar ambisi kita segala macam. Tapi ujung-ujungnya juga ya. Waktu ini cuma 24 jam loh. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ujung-ujungnya pulang kerja balik lagi ke rumah. Pulang aktivitas melakukan sesuatu. Kita hanya melakukan rutinitas yang berulang-ulang. Dan itu. Kalau kita gak pintar mensiasatinya. Kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Kebosanan. Bahkan aku sendiri pernah ngalamin. Tiap hari reading tuh juga lumayan kayak. Aduh kayak agak bosen gitu. Tapi kadang-kadang kembali lagi. Pengen nyerewetin kalian tuh. Yaudah terpacu lagi adrenalin aku. Gitu ya. Sama. Jadi dia kayak berada di fase. Aku tuh pengen mencari seseorang. Yang lebih-lebih-lebih lagi. Seperti itu. Punya kamu yang lebih. Dia pengen lebih lagi. Ternyata gak gampang gitu. Mendapatkan kamu itu ibarat kayak satu banding seribu. Ya. Gak semua orang bisa punya sisi. Atau posisi seperti. Punya cuan. Punya keberuntungan. Seperti yang kamu berikan. Mungkin kamu orangnya terlalu baik. Gak enakan. Royal sama dia. Ya. Dan dia belum tentu bisa mendapatkan kamu. Seperti kamu. Di luar sana. Karena setiap orang itu kan unik. Beda-beda. Apalagi kalau dia-dia adalah yang. Cowok nih. Apalagi yang mau kondo nih. Dia pikir sama yang lain bisa dapat itu. Mungkin dengan kelebihan-kelebihan yang bisa dia tampilkan sebagai. Apa ya. Pendobrak. Atau sebagai talentanya dia. Tapi ternyata justru dia mendapatkan seseorang yang mungkin berbalik arah. Sama. Pingin mendapatkan sesuatu dari dia. Ya zong lah. Itu. Ya. Sama yang feminine-nya juga banyak gitu nih. Kalau aku lihat. Ada yang sudah kalian biayain. Sudah kalian enak-enakin. Dia malah ngejar orang lain. Ya. Entah berondong kah. Entah apakah namanya. Jadi kayak gak menghargai apa yang kalian berikan. Nah disitu ada satu titik balik dalam diri dia. Akhirnya nyesel. Oh ternyata. Mau kesini mau kesitu juga sama aja gitu. Kenapa gak mensyukuri kemarin yang sudah ada. Itu. Itu. Kita lihat ya. Cara dia menciasati kesepian dan kehampaan ini seperti apa. Ini bisa juga gambarannya nanti kepada tindakan atau perasaannya ke kamu ya. Tapi sebenarnya kalau perasaan gak perlu dicek sih. Dengan two of cup dan six of cup. Tadi udah menggambarkan banget ya. Kemudian disini ada four of one. Four of one juga dua nih. Pengen kestabilan lagi dari kamu. Hero pen. Lagi mendapatkan pencerahan. Atau mencari pencerahan. Aku cabut ya. Satu ya. Dari tadi jatuhnya acak kadul terus. Ah. Takut dia dicabut. The word. Ada dua juga. The word ya. Bottom of the decknya disini ada. The chariot nih. Ada satu tindakan yang ingin cepat dia lakukan. Ya. Mungkin beberapa di antara kalian bakal action nih dia cepat. Karena kayaknya memang ada energi udah gerah banget sih. Pingin gujuk-gujuk-gujuk datang ke tempat kalian. Ya. Ini tadi apa sih? Queen of cup ya. Yang aku lihat sekarang memang lagi dihadapkan dengan situasi yang dilema. Karena dia sadar banget. Kalau dia pernah menghadirkan situasi menggantung atau ketidakjelasan dalam hubungan kalian. Jadi jangan heran. Kalau sekarang tiba-tiba kalian sadar. Atau kalian tahu dia itu sedang stalking kalian. Kenapa? Karena memang perasaannya masih kuat dengan queen of cup ini. Cuma di sini yang aku lihat kayak dia butuh meyakinkan diri atau mengobati diri dulu. Lagi kurang darah dia. Ada queen of cup pada perasaan yang masih sayang. Bahkan di sini yang aku lihat dia merasa bahwa benang merah antara kamu sama dia itu belum putus. Ya. Cuma di sini yang aku lihat ada sedikit ketakutan yang mungkin menjadi momok besar dalam diri dia. Yaitu apa yang menjadi hutang atau janji atau tunggakan yang ada di dalam hubungan kalian. Entah ini hutang pihutang. Ya. Atau ini adalah tentang janji, tentang komitmen, tentang janji menepati sesuatu. Ya. Ini sedikit banyak menjadi penghalang dalam pikiran dia. Dia tahu banget kalau dia datang ke kamu, dia harus bawa apa. Dan kamu tahu apa itu. Itu dia. Dia ingin stabil lagi sama kamu di sini. Bahkan di sini dia baru menyadari itu belakangan ini loh. Sejauh apa dia berkelana, sejauh apa dia melakukan pertualangan. Pikirannya balik lagi ke kamu. Dan dia sadar. Ada benang merah antara kamu sama dia yang benar-benar membuat dia merasa stabil, balance. Tapi juga ini tetap berada di zona gray. Ya. Zona gray artinya ada sesuatu yang masih belum bisa dia tuntaskan dengan benar. Artinya misalnya dia punya pasangan. Dia tahu. Ya mungkin hubungannya nggak baik-baik aja. Tapi ada tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Atau ada masalah-masalah lain yang harus dia nggak bisa dia tuntaskan di sana. Tapi dia tetap inginnya sama kamu. Katakanlah memang dia punya seseorang. Dia menjalin hubungan. Atau bahkan baru saja menikah yang buat kalian yang jaga jodoh orang ya. Tapi dalam pernikahannya dia kayak ngerasakan bahwa ada something wrong gitu. Ada yang nggak beres nih dengan diri aku. Aku ngebet banget pengen nikahin ini orang. Tapi kenapa? Perasaannya lari lagi ke kamu. So, kalaupun tidak ada tindakan. Ya, dia ngerem di sini. Ya. Katanya aku lihat ada beberapa yang memang di sini tadi. Seperti mungkin komitmen kalian udah merencanakan pernikahan. Tahu-tahu dia malah nikahnya sama orang lain. Udah prewet mungkin. Taunya nikahnya sama orang lain. Jadi kayak kepala nasi udah jadi bubur nih. Mau nggak mau aku tahan aja dulu deh. Nah, siap-siap hati-hati kalian nih. Kalau yang di posisi yang dia baru nikah tadi. Beberapa tahun ke depan. Jangan sampai terjebak masuk jadi orang ketiga dalam hubungan kalian. Hubungan mereka ya. Kecuali dia tuntasin dulu masalahnya di sana. Seperti itu. Ada the word nih. Pingin masuk lagi ke dalam circle kamu. Ya, ada perasaan di dalam diri dia ibaratnya menyakiti perasaan kamu. Itu sama juga dengan dia menyakiti perasaannya sendiri. Ibarat ular gigit ekornya. Ya, jadi kayak. Ya, sekarang dia paham. Apa yang dia lakukan ke kamu. Gitu rasanya. Gitu, ai-ai. Seru banget ya readingan malam ini. Apa aku yang terlalu semangat. Gak apa-apa buat kalian. Kita cek zodiac ya. So, beberapa di antara kalian yaudah stand by. Dia udah mau gujuk-gujuk nih. Ada beberapa ya. Sudah kalian tahan aja. Yang penting kalian memang gak megang fisiknya. Tapi kalian megang perasaannya. Pilih mana. Enak dua-duanya dong. Cancer. Sagittarius. Leo. Scorpio. Capricorn. Virgo. Bottom of the deck. Aquarius. Ada C. Ada J. Ada D. Ada O. Ada G. Ada A. Aku lagi mau menguatkan diriku. Untuk bisa live lagi di YouTube. Terakhir aku live itu tahun berapa ya. 2020 atau 2021 ya. Coba kalian scroll deh ke bawah. Kalau kita. Kalau aku live lagi. Kita bisa ngobrol panjang. Durasinya bisa sampai 2 jam. I. 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 K. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. langkah kaki yang enggan berhenti. Juga pernah menjadi tangan-tangan yang tidak bosan menggenggam. Terima kasih atas semua cerita pilu bercampur haru. Pun. Kisah bahagia yang mengandung banyak ceria. Tanpa kamu mungkin aku tidak bisa bersyukur seperti ini. Dan tanpa kamu mungkin aku tidak bisa setangguh ini. Kamu mengajarkonku rasa yang tak pernah aku dapatkan dimanapun. Hanya kamu yang bisa memberikanku pelajaran berharga tanpa banyak kata-kata. Dunia memang adil. Dunia selalu memberikan kita jalan berpikir. Juga memilah dan memilih perjalanan takdir. Aku bersyukur pernah berjalan beriringan bersamamu. Pernah sedemikian. Sorry. Sepemikiran denganmu juga. Pernah menjadikanmu keyakinan yang tak pernah aku ragukan dalam kenyataan. Namun kenyataan yang sebenarnya ialah kamu ada tetapi tidak untuk selamanya. Begitulah takdir kita yang menyisakan getir di akhir. Selebihnya menumbuhkan tangguh untuk menempuh takdir-takdir berikutnya. Gitu dia ai-ai aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai-ai.